Barat tes renang untuk alkohol. Selesai. Adima, bagaimana memotivasi kakak apabila kakak gagal dalam ikuti tes? Nah, di sini kakak sedikit berbagi pengalaman. Pengalaman buruk dan pengalaman indah yang telah kakak aluhi. Adik-adik, kalau melihat kakak-kakak ini jangan punya pikiran kalau masuk kakak itu langsung bisa masuk. Karena ada setiap orang itu punya pengalaman yang langsung-langsung. Kalau cerita kakak itu, awalnya itu kakak tidak pikiran kalau bisa berdiri di depan adik-adik sekarang menjadi taluni atau di kepolisian. Malahkan tahun pertama kakak lulus 2019 kakak mendaftar di Bintara, Bintara Polri. Kakak ikut tesnya dari awal sampai akhir dan sampai timbanya kakak di tahap pantuhir. Mungkin ada adik-adik udah gitu, setikan di internet, tahap-tahap tes poli. Dan di tahap pantuhir kakak gagal. Gagalnya padahal ranking-gagal waktu itu ranking 2 di Polgal. Ada 12 poluan yang diambil itu 10, kakak ranking 2. Tapi kakak gagal kenapa? Karena yang diambil itu Polgal Poles. Poles kakak itu kebetulan ada 2 orang. Jadi yang diambil itu cuma ranking 1. Nah ranking 1 Polgal, ranking 1 Poles kakak juga. Jadi kakak ugur karena kurang beruntung ya, kurang beruntung. Jadi tes yang kedua, tes tahun 2020, kakak juga mencoba untuk daftar lagi, daftar di Bintara. Tapi pas di, apa sih namanya? Veridikasi. Pas veridikasi datang ke Polgal. Dianjurkan oleh yang berdaftar di sana karena? Kakak aku ya? Kemarin yang berdaftar di Bintara tapi gagal karena kuota. Siapa kemanan? Nah kamu juga masuk akpol. Karena kemanan dia nilai kamu yang kemarin itu harusnya bisa kalau masuk akpol. Tapi kakak ini kayak pro mental itu loh. Dengan latar belakang kakak perlu diadik ketahui kalau kakak ini kalau pasti yang mau melihat. Tapi pasti anaknya general, anaknya polisi, anaknya tentara. Perlu diadik ketahui kakak ini hanya seorang anak petani. Bapak ibu kakak seorang petani yang pendapatannya biasa-biasa saja tapi berkecukupan. Kalau dilihat dari apa? Segi mental kakak udah hal mental. Saingan kakak itu ada anak polisi, anak tentara. Badan yang bagus-bagus. Dari penampilannya itu, wah pasti gak bakal bisa saingan. Tapi kakak perusahaan itu gimana ya? Kalau kakak coba dulu kakak tanamkan dia, kakak mintaan di situ orang itu. Lalu kakak ada daftar akpol. Nah kakak cobalah kan daftar akpol. Ikuti tesnya, ngulir sampai tahap polda. Sampai tahap polda aja kakak. Kakak bersyukurnya olah biasa banget karena bisa ikuti tes bersaing dengan anak-anak yang katanya pendidikannya tingkat tinggi dan anak yang latar belakang dari keluarga yang berada. Tapi kakak gak akan mental dengan mereka. Kakak ikuti tes juga langsung ke tahap pusat dan akhirnya kakak lulusin dan anak-anak. Jadi di sini mau latar belakang kalian apa, kalian gagal ke berapa kali, tetap kuatkan nekat kalian. Kalau kalian punya niat, kalian punya kemauan itu, Tuhan yang akan berikan jalan bagaimana kalian bisa mencapai setiap kalian. Itu untuk pertanyaan pertama. Bagaimana tes keperawanan bagi wanita? Nah untuk tes keperawanan ini kita berbuka-bukaan aja ya, sehingga ada yang malu-malu. Untuk tes keperawanan itu memang dites. Untuk apa? Biar yang diperlukan di amat di kepolisian mau di polisian ini adalah orang-orang yang berkualitas. Jadi untuk tes keperawanan itu di tingkat polda juga ada, di tingkat polda juga ada. Itu untuk bagaimana caranya itu? Kakak dulu-dulu bertanya-tanya pada saat kakak tes. Tapi gak ada yang bisa jawab, gak ada yang bisa jelasin. Nah, adek ikutin aja tesnya, nanti bakal ada tau bagaimana, apa jawabannya. Gimana? Ada yang mau jawab-jawabannya? Makanya ikutin tes, polri, ngomong-ngomongin tanah, ngomongin tanah, akan ada di kepolisian. Oke? Jadi itu keperawanan yang tiga, nanti jawabannya kita akan beritahu. Selanjutnya tadi ada yang bertanya, apa itu tes renang. Tes renang itu biasanya di polda adik-adik. Kalau untuk di polda itu gak ada. Jadi di tes renang itu di polda, Tadi kalian bakal renang jarang 25 meter. Itu biasanya tesnya itu dari tengah. Dari tengah kolam sampai ke ujung kolam. Sampai ke pinggir kolam. Itu 25 meter. Maksimal untuk taruh satu menit. Satu menit itu 25 meter. Untuk gaya yang berluan itu bebas ya gaya. Mau gaya sungai, mau gaya dada, mau gaya... Yang penting bisa renang dari tengah itu sampai pinggir. Mungkin sampai satu menit 25 meter. Itu kalau untuk tanya-tanya. Tanya-tanya itu... Berapa nilai minimal ujian sekolah? Oh nilai minimal ujian. Kalau tuh akhir-akhir 20 kan gak ada UR. Jadi pakai nilai apa? Itu minimal 75. Kalau untuk yang 65. 65. Jadi saya urus tahun 2019 ke... Kebetulan saya tes yang kedua kali berurus. Pada tahun 2019 itu... Batas ujian nasional yang bisa didaktarkan ke agendomi polisian. Sekitar 70 untuk sekolah yang memiliki grade A ke atas. Dan 65 untuk yang dibawanya. Bagaimana adik-adik? Udah puas atau masih kurang puas? Bisa hajuin lagi? Siap. Sudah cukup. Ya beri tepuk tangan untuk teman-teman. Terima kasih. 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 Terima kasih.